Tiga ledakan roket mendara di dekat Istana Presiden Afganistan pada selasa kemarin, bertempatan dengan perayaan Idulatha. Tiga ledakan roket mendara di dekat Istana Presiden Afganistan pada selasa kemarin, bertempatan dengan perayaan Idulatha, sebelum Presiden Ashraf Ghani menyampaikan hutbah di hadapan ribuan jemaah. Jurubicara Kementerian Dalam Negeri Afganistan menyatakan, tidak ada laporan korban luka, dan roket-roket itu meledak di luar halaman Idulatha. Istana yang dijaga ketat. Belum ada kelompok manapun yang mengaku bertanggung jawab atas insiden ini, yang terlihat lebih ditujukan untuk mengejutkan Presiden dan publik, daripada untuk menghancurkan. Presiden dan para pejabat sedang menunaikan sholat Id. Tiga suara ledakan roket mengejutkan para jemaah, namun tak sampai membubarkan sholat Id. Setelahnya Ghani menyatakan, Afganistan tak bisa dikalahkan dengan roket, dan hanya bisa dimenangkan dengan hati. dan mengejutkan, dan mengejutkan kemah, dan mengejutkan kemah, dan mengejutkan kemah untuk mengejutkan kemah-roket. Dan mengejutkan kemah-roket yang akan dikalahkan. Pertempuran antara pasukan pemerintah Afganistan dan kelompok militan Taliban terus berlanjut, bahkan saat umat Islam sedang menyiapkan lebaran Idul Adha yang jatuh pada selasa kemarin. Meski demikian warga di pusat kota Kabul tetap merayakan libur lebaran Idul Adha. Kebanyakan menelai kekerasan dan pandemi COVID-19 semakin mempersulit urusan ekonomi. Kemudian penjual mengeluhkan hasil dagangannya yang hanya untung 1 per 5 dibandingkan Idul Fitri lalu. Sementara yang lainnya membeli untuk mencari aktivitas lain agar tak larut dalam suasana perang dan kehidupan yang sulit. Masyarakat mengaku jika dibandingkan dengan hari raya apapun, mereka lebih memilih gencatan senjata saat liburan, meskipun hanya bersifat sementara. Jauh ini belum ada pengumuman seputar gencatan senjata. Pemerintah Afganistan dan Taliban masih terus mematangkan upaya perundingan damai di Doha, Qatar.